Motif politik dan ekonomi dari klaim keturunan Nabi oleh Pak Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami lakukan oleh sekelompok orang yang dikenal dengan nama Pak Alwi. Mereka mengaku sebagai sayyid atau syarif, yaitu orang-orang yang memiliki darah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali bin Abi Talib. Namun, benarkah klaim mereka itu? Pak Alwi merupakan klaimnya, Pak Alwi menurut klaimnya secara sepihak. adalah sebuah istilah untuk keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad bin Isa, bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, bin Ja'far al-Shotik, bin Muhammad al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Hussein, bin Ali bin Abi Talib, bin Fatimah, binti Rasulillah Muhammad SAW. Mereka berasal dari Hadro Maut, sebuah wilayah di Yemen Selatan, yang menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak abad 13 atau ke-14 Masai, untuk berdagang dan berdakwah. Namun, beberapa penelitian dan sejarawan menemukan adanya keraguan dan kejanggalan dalam silsilah nasab Pak Alwi tersebut. Salah satunya adalah Kholili Kholil, seorang penulis dan aktivis Islam dari Indonesia yang menulis sebuah artikel berjudul polemik tentang nasab Pak Alwi di situs Alif. .id https-alif.id garing-red garing-kholili garing-polemik tentang nasab Pak Alwi. Dalam artikelnya, ia mengungkapkan beberapa fakta dan argumen yang menunjukkan bahwa nasab Pak Alwi tidak bisa dipercaya. salah satu faktor yang ia sampaikan adalah bahwa tidak ada sumber sejarah yang kuat dan otentik yang menyebutkan nama-nama leluhur Pak Alwi sebelum Ahmad Al-Muhajir, yaitu seorang ulama yang hijrah dari Basroh ke Hadromaut pada abad ke-9 Masai. Ia juga menunjukkan bahwa ada perbedaan nama dan tanggal kematian antara Ahmad Al-Muhajir dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang diklaim sebagai ayahnya oleh Pak Alwi. Selain itu, ia juga mengkritik kitab Al-Mashra'urawi, sebuah kitab biografi Pak Alwi yang ditulis belakangan dan menjadi rujukan utama mereka dalam menetapkan nasab mereka. Ia menilai bahwa kitab tersebut penuh dengan kesalahan, kontradiksi, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya, kitab tersebut menyebutkan bahwa Muhammad bin Ali, pemilik mirbat, wafat 556 hijriah, adalah guru dari beberapa ulama besar yaman non-Balwi. Padahal tidak ada bukti sejarah yang mendukung hal itu. Ia juga menyoroti bahwa ada motif politik dan ekonomi dibalik klaim keturunan Nabi yang dilakukan oleh Pak Alwi. Ia mengatakan bahwa Pak Alwi ingin mendapatkan pengaruh dan kedudukan di masyarakat dengan menggunakan gelar sayid atau syarif. Ia juga menyebutkan bahwa ada praktek perdagangan Buddha yang dilakukan oleh Pak Alwi di masa lalu, di mana mereka menjual orang-orang Afrika sebagai Buddha dengan mengaku sebagai keturunan Nabi. Dengan demikian, ia mengajak para pembaca untuk lebih kritis dan objektif dalam menilai klaim-klaim keturunan Nabi yang dilakukan oleh Pak Alwi atau kelompok lainnya. Ia juga mengingatkan bahwa keturunan Nabi bukanlah ukuran keimanan dan ketakwaan seseorang, melainkan amal, perbuatan, dan akhlaknya. Ia berharap agar umat Islam tidak terpecah belah karena masalah nasab, melainkan bersatu dalam persaudaraan Islam atau ukuwah Islamiyah. Terima kasih. Tetap NKRI Harga Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.